Tim Polda Jawa Timur dan Polres Jombang terus mendalami kasus penemuan mayat di duka korban mutilasi yang ditemukan di Desa Japanan, Kecamatan Mojo, Warno, Jombang. Hingga Senin ini, identitas korban belum terungkap, termasuk bagian kepala korban juga masih belum ada titik terang. Tim Polda Jawa Timur dan Polres Jombang terus menggali informasi dari masyarakat sekitar, terutama pencari ikan yang menemukan pertama kali yang tinggal dekat lokasi penemuan mayat. Kepala Desa Japanan, Cunaidi Caterwi Caksono mengatakan, dari informasi yang terus digali polisi, ada petani yang sempat melihat truk berhenti di lokasi penemuan mayat pada malam menjelang subuh. Diperkirakan pada hari Senin pukul 3 dini hari atau 4 hari sebelum mayat ditemukan. Informasi ini terus didalami polisi dengan mencermati CCTV milik warga sekitar. Sorry tadi, ini tadi dari teman-teman Jatras Polda dan teman-teman Resmob Jombang, akhirnya datang ke TKP karena ada saksi baru. Hari yang tadi Saki baru itu memberi keterangan pada saat beliunya dapat catah air untuk mengairi sawahnya, sekitar jam 3 melihat ada mobil truk berhenti di daerah TKP Pembuangan Mayat itu. Sekitar harinya kalau nggak salah itu hari ketari-ketarangan saksi tadi, hari Senin dini hari. Sebelumnya, mayat ditemukan dalam dua bungkus karung plastik pada Jumat malam di sebuah sungai kecil temi jalan di desa Japanan Kecamatan Mojo Warno Jombang dalam kondisi telah membusuk. Mayat sulit diidentifikasi karena organ tubuhnya telah membusuk, termasuk jari cemarinya. Saat ditemukan hanya terdapat anggota tubuh lainnya kecuali kepala.